Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Meski Indonesia U23 gagal juara, Arhan Fikri jadi pemain terbaik piala FFU 23 2023 Selain bangga, menir tim Arema, Wibi Andreas beri pesan menyentuh untuknya Arhan tampil penuh dari awal sampai akhir di partai final menghadapi Vietnam U23 Sayang, skuad Garuda muda kalah 5-6 di babak adu penalti setelah memaksakan skor 0-0 hingga babak tambahan 2-15 menit Menariknya, Arhan bermain 120 menit di lapangan sambil menahan cedera Bahkan, gelandang Arema itu beberapa kali harus menerima perawatan tim medis pada bagian bahunya Selamat buat Arhan Fikri yang menjadi pemain terbaik piala FFU 23 2023 Tetaplah bersemangat, Garudaku, kalian sudah menampilkan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia Tetap membumi, kata Wibi kepada Weremania Usai gelaran final piala FFU 23 2023, Sabtu, 26 Agustus 2023 Arhan Fikri tak bisa langsung gabung tim Arema yang tengah bersiap lawan Persikabo 1973 di Bali Wibia memastikan pemain berusia 20 tahun itu absen di Laga Pekan 10 Liga 1 2023 hingga 2024 Yang digelar Senin, 28 Agustus 2023, pukul 15 WB tersebut Sepulang dari Thailand bersama tim Nas Indonesia U23 Arhan bakal mendapatkan bonus libur Pemilik jersey bernomor punggung 8 itu diminta gabung untuk persiapan Laga Pekan selanjutnya lawan Bayangkara FC Arhan belum bisa gabung tim untuk lawan Persikabo 1973 Mungkin dia baru bisa ikut di persiapan lawan Bayangkara FC di Pekan selanjutnya Tutup menir asli malang ini Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga